Halo sahabat pecinta tanaman, jumpa lagi dengan Danny Garden. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu happy dan jangan lupa tetap jaga prokes dan imun. Sahabat kali ini Danny Garden mau sharing tentang bagaimana menumbuhkan akar agar-agar biar tumbuh sehat dan gondrong, cepat tumbuh akar. Gimana caranya? Alat apa saja yang dibutuhkan? Yuk kita lihat sahabat. Sahabat yang kita butuhkan ya, ini ada bumbu masak atau MSG ya, kemudian ada madu, capnya apa saja boleh ya, terserah ya madu. Kemudian air 1 liter, terus ini penyemprot bunga. Cara penerapannya bagaimana? Kita lihat ya sahabat, ini air 1 liter, saya masukkan bumbu masak merek apa saja boleh, 1 sendok. Kemudian madunya juga 1 sendok. Jadi kadang-kadang kita punya madu, bisa juga misalkan punya madu tapi sudah habis, kan masih ada sisa-sisa di dalam botol. Botol itu bisa dikocakin ya sahabat ya. Ini terutama digunakan pada tanaman yang baru kita tanam ya sahabat, biar nanti bisa tumbuh akar dengan baik ya. Atau tanaman-tanaman yang sakit yang akarnya memang tidak mendut ya. Tapi kalau dia akarnya sudah bagus ya, nggak usah pakai cara ini ya. Kemudian ini kita aduk ya sahabat. Sampai hancur. Nah setelah itu kita masukkan ke dalam botol untuk kita. Kita tuangkan di sini ya sahabat. Sahabat, sekalian review ya. Ini tanaman yang kemarin aku buat konten di bulan Agustus ya. Saat itu akarnya belum tumbuh, ada yang request. Bu, nanti kalau akarnya sudah tumbuh, tolong ya dibikinin videonya. Nah ini ternyata akarnya sudah pada tumbuh. Ini, lihat. Ini juga sudah panjang ini. Sehat. Nah ini juga. Ini dulu tanggal 14 Agustus ya. Saya buat pertama kali aku siram dengan cara ini tanggal 14 Agustus ya. Sahabat, ini adalah tanaman yang baru aku tempel kemarin ya. Akarnya belum begitu subur ya. Kita lihat. Nah ini nanti yang akan aku buat percobaan ya. Kita semprot dengan sayuran yang kita buat. Apakah benar-benar nanti akarnya akan tumbuh. Ini yang seperti ini kita lihat ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua ya. Tanaman kedua. Dan namanya warnanya masih seperti itu ya. Belum seput. Ini akar-akarnya sudah tumbuh. Ini juga sehat sekali ya. Ini juga di bawah nih. Ini sudah tumbuh. Nah, cara penyemprotannya bagaimana? Tadi setelah dimasukkan ini kita semprotin aja. Tapi nyemprotnya pas di akar aja sahabat. Nah, di media ini kan medianya tidak banyak ya. Jadi, kalau disemprot setiap hari sekali tidak masalah nih. Nah, tidak bisa kena daun. Yang bawah juga. Kita lakukan ini setiap hari sekali ya sahabat. Sampai 14 hari lah. Sahabat, kalau ini sudah kita siram. Sudah mulai keluar akar ya. Tadi selama 14 hari. Setiap hari sekali ya. Kalau sudah itu, tidak perlu setiap hari. Misalkan mau dua hari sekali. Atau seminggu dua kali juga tidak masalah ya. Sampai dia benar-benar menempel dan sudah sehat. Nah, kemudian karena ini tanaman baru. Biasanya suka agak layu ya. Kan dia juga baru. Latihan ini juga agak layu ya. Saya pindah ke sini. Caranya bagaimana biar tidak layu? Ada di video Dandy Garden ya. Kita gunakan cairan bawang putih untuk mengembang. Silahkan sahabat bisa mencari videonya. Sahabat, itu tadi sharing dari Dandy Garden. Jangan lupa like, subscribe. Untuk yang sudah subscribe dan support Dandy Garden kami ucapkan terima kasih. Tetap kami tunggu kontennya. Untuk yang baru bergabung dengan Dandy Garden juga Dandy Garden ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan Dandy Garden. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan Dandy Garden. 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 Terima kasih.